Raksasa Sepak Kula Seri A Liga Italia AC Milan Malah mendapat kabar buruk menjelang pertandingan derby della Madonnina contra Inter Milan di Coppa Italia 2021 AC Milan memang akan menghadapi saudara mereka sendiri yang bernama Inter Milan di Guizepa Mezza di perempat final Coppa Italia 2021 Laga keduanya akan berlansung pada 27 Januari 2021 Secara performa kedua tim sedang kurang bergairah belakangan ini Di kanca domestik Milan baru kalah telah dari Atalanta Sedangkan Inter hanya meraih hasil imbang tanpa gol kontra Udinese Meski demikian, Laga Coppa Italia tampaknya bakal menjadi milik Inter atau Nerazzurri Sebab melansir dari laman portal berita olahraga ANSA Rossoneri tidak akan diperkuat oleh Pir Kalulu Pada pertandingan melawan Atalanta pekan lalu Kalulu memang dilanggar oleh pemain lawan yang bernama Hans Hattiebor Hal tersebut membuatnya harus berjalan keluar lapangan dan digantikan Tampaknya kondisinya tidak memungkinkan pelatih Milan yang bernama Stefano Pioli Untuk menurunkannya dalam derby della Madonnina melawan Nerazzurri Tentu, ini adalah kabar buruk bagi mereka Lebih lanjut, Pioli diakini bakal memainkan Matteo Musacchio untuk mengisi posisi Kalulu Namun, Musacchio sendiri juga kurang bisa diandalkan Hal ini terbukti dengan Milan yang ingin menepaknya di bursa transfer Selain itu, AC Milan memiliki rencana terkait dua veteran mereka yang bernama Mario Menzukic Dan di selatan Ibramovic untuk menghadapi Inter Milan di Coppa Italia 2021 Milan atau Rossoneri baru saja mendapatkan kekuatan baru di lini depan Yakni Mario Menzukic Stefano Pioli pun sudah menurunkannya saat laga kontra Atalanta Menzukic dipercaya tampil pada menit 70 menggantikan Samuel Castilejo Meski pada akhirnya Rossoneri kalah telah dari Atalanta Tapi banyak pengamat yang memuji penampilan dari Menzukic Hal ini membuat sang pelatih diakini bakal menurunkannya lagi untuk menghadapi Nerazzurri Melansir dari laman portal berita olahraga Casio Mercato Pioli punya dua opsi terkait Menzukic dan di selatan Ibramovic Pertama, sang pelatih bisa menurunkannya di tengah pertandingan untuk menggantikan Ibramovic Kedua, Pioli bisa menurunkan keduanya sebagai starter tapi posisi Menzukic jadi lebih ke dalam Artinya bisa jadi dirinya menempati posisi sayap kanan Lantaran sudah terbukti saat pertandingan melawan Atalanta Mantan Juventus itu mampu tampil dengan cukup baik di posisi tersebut Belum ada perkembangan informasi lebih lanjut terkait hal ini Yang pasti akan sangat menarik melihat performa Mario Menzukic Dan zelatan Ibramovic dalam menghadapi Inter Milan di Coppa Italia 2021 Selanjutnya di bursa transfer, Milan nampak tak puas dengan hanya mendatangkan tiga pemain saja Rossoneri masih berusaha setidaknya mendatangkan satu pemain lagi sebelum jendela transfer ditutup AC Milan menjadi salah satu tim yang paling aktif di bursa transfer musim dingin Januari 2021 Hingga artikel ini dimuat Rossoneri telah mendatangkan tiga pemain Namun, datangnya tiga pemain ini nyatanya tak cukup memuaskan asrat AC Milan Untuk menambah kekuatan Tak ayal di sisa waktu yang ada, Rossoneri berencana mendatangkan satu pemain lagi AC Milan berencana mendatangkan back kiri Anyar sebagai pelapis Theo Hernandez Dikutip dari Football Italia, Rossoneri berencana menuntaskan transfer junior Firvo Namun, laporan teranyar menyebutkan bahwa back Barcelona tersebut tak akan bergabung AC Milan di Januari 2021 Alhasil, di waktu yang tersisa, Rossoneri harus mencari opsi lain Jikalau tak mendapat pemain yang diinginkan hingga ditutupnya bursa transfer musim dingin Januari 2021 AC Milan akan meminta Diego Dalot sedikit berkorban Dalot yang posisi naturalnya adalah back kanan Akan diproyeksi AC Milan menjadi back kiri Jika tak kunjung mendapatkan pelapis Theo Hernandez di Januari 2021 Selain itu juga, Stefano Pioli akan melakukan rotasi dan menggusur enam pemain AC Milan Jelang derby della Madonina kontra Inter Milan Laporan dari Milan News menyebutkan jika Stefano Pioli akan melakukan rotasi pada enam pemain AC Milan Dalam laga sengit penuh gensi ini AC Milan tidak akan diperkuat oleh empat pilar kunci mereka Gian Lugi Donnarumma harus absen karena terkena sanksi larangan bertanding Sementara Matteo Gabia, Ismail Benaker, dan Hakan Cahanelu harus absen di karena positif COVID Namun Pioli dipastikan sudah bisa memainkan dua pemain andalan AC Milan lainnya Alessio Romagnoli dan Alessi Saile Makers Yang sempat absen karena sanksi larangan bertanding kalah menjamu Atalanta kemarin Davide Calabria diprediksi bakal mendapatkan jatah istirahat Itu berarti Digo Dalot akan menjadi starter dan bermain sebagai back sayap kanan Sandro Tonali juga diperkirakan tak akan menjadi starter Pioli bakal mempercayakan lini tengah AC Milan pada Solio Mete dan Frank Kesi Selatan Ibramovic masih akan menjadi ujung tomba Dan akan disokong oleh Alessi Saile Makers, Brahim Dias, serta Rappai Leo Terima kasih telah menonton!